Yasan Sinuun Papu Bono ke-10 dan ini diperuntukkan untuk permaisuri beliau si Kandira Tumas dan khususnya sebenarnya untuk putranya yang meninggal kecil jadi Gusti Abimanyu ini saya sabit ini bentuk bayangnya kecil-kecil lebih kecil dari ukuran yang umum mungkin beliau juga karena untuk putranya yang masih kecil tapi selamat menikmati 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 Dari kaya sabet, biasa kita mesis apa, ringgit atau layang, hari seloso merokasi atau hari kemis. Nanti kalau selasa ini sudah, nanti kemisnya enggak, nanti kemis depan. Itu, ini untuk yang keberapa, mungkin sudah yang ke-12 ini. Ringgit yang tadi, isis dari 18 yang ada. Terus ini kaya menjangan emas, menjangannya sendiri. Kalau dalam fisik betul itu lebih gede daripada kidang emas. Yasan Sinunun Papu Bono ke-10, dan ini diperuntukkan untuk permaisuri beliau, si Kandiratum Mas, dan khususnya, sebetulnya, untuk putranya yang meninggal kecil. Jadi, Gusti Abimanyu. Ini, kaya sabet ini atau menjangan emas ini, bentuk wayangnya kecil-kecil. Lebih kecil dari ukuran yang umum, randat. Mungkin beliau juga karena untuk putranya yang emas kecil, tapi tidak bisa diomong karena meninggal kecil. Jadi, ini kegiatan yang sudah rutin. Nanti yang sudah kita, apa, isis akan dapat gembiran lagi mungkin ya tiga bulan lagi. Karena harus menyelesaikan yang 18, yang sekarang lagi antara 12. Sebetulnya, setiap minggu, karena waktu kemarin kan kita enggak masuk sampai 5 tahun lebih kan. Jadi, ini kita setiap minggu kita adakan nopo, misis itu setiap kemis, juat. Itu, dan ini diseling-selingi dengan swosokliwon. Nah, ini apa, ya situasi pinggirnya. Yang dulu sudah sering di isis ya lumayan baik. Tapi sebetulnya baik, cuma berdebu banget gitu. Jadi, yang kemarin-kemarin itu berdebu sekali. Yang mayang Purwos sendiri, yang mayang Purwos itu sinun Pak Kubono keempat, kiai jenat Pak Kubono keempat, terus, kan yang kiai, apa, kadung, itu yang sepo-sepo atau yang anjing kiainya. Yang lainnya, kiai-kiai ini yang putra-putra yang sering dipakai. Itu ada, apa, mobil Fiat, apa itu. Gambaran mobil Fiat. Mungkin nanti saya kirim gambarnya. Jadi, karena sudah zaman Pak Kubono ke-10, dan itu juga sudah ada otomotif ya. Jadi, ada gambaran. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.